Intro Seusai upacara penurunan bendera, Rabu 17 Agustus 2022 di lapangan Merdeka, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Sandiwati Mena, selaku Sekretaris Panitia HUT RI ke-77, bersyukur karena pelaksanaan tugas pas keberangka dinilai sukses dan berhasil. Ini informasi selengkapnya. Untuk diketahui, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku memiliki tanggung jawab terkait penugasan pasukan pas kibra, mulai dari tahap seleksi, pelatihan, sampai penugasan, dari penaikan sampai penurunan bendera. Dalam wawancaranya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Sandiwati Mena, yang juga selaku Sekretaris Panitia HUT RI ke-77 di Provinsi Maluku, mengucapkan rasa syukur dan bangga karena tugas 10 orang pas kibra telah selesai, serta dinilai sukses dan berhasil. Ia berharap agar para pas kibra ini nantinya bisa menjadi pemuda-pemudi yang berprestasi dan berkarakter baik dengan tetap mempertahankan ideologi Pancasila dan NKRI. Terkait dengan penugasan pasukan pas kibra yang menjadi tanggung jawab untuk mulai dari seleksi pelatihan sampai dengan penugasan, dari penaikan sampai penurunan, dan hari ini kita telah selesai dengan melaksanakan semua tugas yang diberikan kepada kita dengan bisa dinilai dengan sukses dan berhasil. Kita juga berbangga bagi adik-adik kita yang menerima tanggung jawab ini berjumlah 10 orang. Mereka telah menjalankan tugas dari pagi tadi untuk penaikan bendera sampai penurunan dengan baik. Nah, tentunya ini menjadi catatan-catatan penting buat kita juga dan selain seleksi buat daerah, kita juga berusaha selesai dengan mengikuti penurunan bendera secara virtual dari istana mereka yang mana di situ juga ada dua siswa-siswi dari Meluku yang mewakili Meluku di istana negara dan telah selesai bertugas juga dan tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita. Jadi memang setelah dari ini, ya kita harapkan adik-adik siswa-siswi ini menjadi pemuda-pemudi yang tentunya berprestasi dengan karakter yang baik dan tentunya dengan mempertahankan ideologi Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti setelah ini mereka ada dikukuhkan menjadi purna paskibra Pancasila yang nantinya dibawa pembinaan dan arahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dari Nya Arda.